Hai semua, hari ini aku mau bikin dadar gulung Nah dadar gulung ini termasuk jajanan pasar yang favorit termasuk aku, aku suka banget sama dadar gulung Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai ya Pertama-tama aku akan bikin untuk unti kelapanya dulu atau isiannya Disini aku pakai 300 gram kelapa parut 200 gram gula merah, aku pakai gula aren 100 ml air 1,4 sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan Sekarang aku akan masukkan air Masukkan gula merah Garam Daun pandan Nah ini kita aduk-aduk, masak hingga si gula merahnya larut Nah kalau misalnya gula merahnya udah larut seperti ini Aku masukkan kelapanya, kita aduk-aduk, kita masak sampai si airnya menyusut Nah untuk pembuatan unti kelapa ini, gula merahnya bisa disesuaikan lagi ya Karena disini aku pakai gula aren yang bener-bener manis Jadi cuma butuh dikit, itu udah bener-bener manis Tapi kalau misalnya kalian bikin misalnya pakai gula biasa Mungkin gula merahnya bisa kalian tambahkan lagi Pokoknya nanti untuk unti bisa disesuaikan lagi ya untuk gula merahnya Nah ini airnya udah menyusut, udah cukup Aku akan matikan apinya Untuk bahan kulit dadar gulungnya Aku pakai 200 gram tepung terigu 1 sendok makan tepung kanji 1 saset santan instan 400 ml air 1 butir telur 1 sendok makan minyak goreng 1,4 sendok teh garam Pasta pandan Dan panili Pertama-tama aku masukkan dulu tepung terigu Tepung kanji Garam Aku aduk-aduk dulu agar tercampur Lalu aku masukkan air sedikit demi sedikit Sambil kita aduk Sambil kita Nah kalau misalnya udah tercampur kayak gini Sekarang aku akan masukkan santan instan Masukkan minyak Masukkan juga telur Ini telurnya dikocok dulu Biar gampang tercampur Jangan lupa tambahkan panili Kalau misalnya gak ada yang cair Boleh pakai panili bubuk ya Kita aduk-aduk lagi Hingga benar-benar tercampur rata Sekarang tambahkan pasta pandan Nah jangan lupa juga adonannya kita saring Biar si adonannya itu halus Nah ini adonannya sudah benar-benar halus Sudah siap buat kita bentuk Disini juga aku udah panaskan teplon Kalau teplonnya udah benar-benar panas Aku masukkan adonannya Satu sendok sayur Lalu kita lebarkan Nah kalau misalnya udah dilebarin kayak gini Aku kecilkan aja apinya Jadi pas kita masukkan si adonannya itu Harus benar-benar teplonnya itu panas ya Jadi si tekstur dari kulitnya itu bolong-bolong gitu Nah ini udah mateng akan aku angkat Seperti ini Nah ini teplonnya udah panas Aku masukkan lagi satu sendok sayur Kita lebarkan Lakukan semuanya sampai selesai ya Kita campan sebentar Nah ini kulit dadar gulungnya udah jadi semua Sekarang tinggal aku ambil Satu kulit dadar gulung Lalu isi dengan untik kelapa Lalu kita lipat seperti ini Nah hasilnya seperti ini Lakukan semuanya sampai selesai ya Nah ini untik kelapanya itu nyisanya lumayan banyak Jadi bisa kalian pakai untuk makanan yang lain Bisa kalian simpan aja di dalam kulkas Misalnya nanti untuk isian bugis atau yang lainnya Kalau kalian pengen bikin cuma pas untuk dadar gulung ini Juga 150 gram kelapa parut juga udah cukup ya Nah ini dia dadar gulungnya udah jadi Jangan lupa like ya kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe ya Makasih Jangan lupa like ya